Telur ayam ras merupakan salah satu dari beberapa komoditi pangan yang mengalami kenaikan harga Untuk saat ini harga telur ayam ras di pasar tanjung mengalami kenaikan menjadi 26.000 rupiah Dari harga sebelumnya sebesar 25.000 rupiah per kilogram Muliyati salah satu pedagang telur saat diwawancarai mengungkapkan Kenaikan harga telur ayam ras ini telah terjadi sejak beberapa hari lalu Menurutnya hal tersebut terjadi akibat tingginya kebutuhan konsumen menjelang bulan Ramadan Sehingga membuat para pedagang mengalami kekurangan pasokan dari pihak distributor Kalo nya harga takde ulu masih tetap, kalo nya naik pun naikkan juga Jadi masyarakatnya pelanggan pihak menukar aja lah tetap Sejak mengalami kenaikan harga Komoditi telur ayam ras ternyata mulai dikeluhkan oleh beberapa pembeli Salah satunya adalah Khadijah yang sering membeli telur untuk keperluan usahanya di bidang rumah makan Khadijah mengaku ia merasa terbebani akibat adanya kenaikan harga ini Karena menurutnya dengan meningkatnya harga telur Tentu akan mengurangi keuntungannya dalam berusaha Meski harga telur ayam ras di Pasar Tanjung mengalami kenaikan Namun tidak berlaku untuk beberapa komoditi sejenis Seperti telur asin, telur puyuh, telur itik, dan telur ayam kampung Untuk harga telur asin saat ini masih tetap berada di harga Rp3.000 per biji Sedangkan untuk harga telur puyuh juga masih tetap di harga Rp30.000 per 100 biji Sedangkan untuk telur itik dan telur ayam kampung Yang tetap dijual dengan harga Rp2.500 per biji Syarif Hidayat di Pita Balong melaporkan